Di antara pesan saya adalah bangkitkan ekonomi umat, mau cari baju, mampir ke toko Beverly Pasar Regional Tanah Abang. Assalamualaikum Buya, saya mau bertanya, Buya, kalau sengaja tidak berpuasa karena semisal orang tersebut adalah seorang atlet pemain sepak bola yang harus berlatih atau semisal bertanding di seang hari, hukumnya bagaimana Buya? Baik, Anda bermain sepak bola, lalu dari pagi Anda tidak mau berpuka puasa, Anda dosa latihan sepak bola. Kemudian apa lagi? Bekerja, saya tidak bicara tentang sepak bola, kerja. Ada orang kerjaannya kerja keras, dia pasti di pertengahan hari itu pasti kelaparan tidak kuat, tukang batu, di bawah terik matahari. Setiap hari tidak mampu dia, tidak boleh dia tidak puasa dari pagi. Tetap wajib puasa dari pagi kalau tiba-tiba di tengah perjalanan puasanya, kok dia lapar, tidak kuat, lemes, baru boleh buka saat itu. Anda seorang atlet berolahraga, latihan dari pagi buka dong, dari pagi puasa dong, puasa serius. Bisa gul sampai pagi, sampai sore, sampai buka, Alhamdulillah. Kalau itu tidak ternyata. Karena olahraga kan hal yang mubah juga, tapi kalau ternyata menjadikan dia apapun pekerjaan yang mubah, olahrakanya mubah ya, olahraga yang haram ya enggak. Kalau hal-hal yang mubah dilakukan, menjadikan seseorang enggak mampu melakukan puasa, kemudian di tengah perjalanannya kok enggak kuat puasanya, maka dia boleh berbuka. Segenar untuk menghantarkan sampai sore, sampai buka. Tapi batal puasanya. Tapi kalau belum apa-apa dari pagi, langsung enggak puasa. Enggak boleh, kenapa? Bisa tiba-tiba sama ketua timnya, hari ini kita tidak main bola. Ayo. Enggak boleh, jadi harus puasa dari pagi. Harus termasuk yang punya kerjaan-kerjaan keras, wajib puasa. Kalau ternyata-ternyata di perjalanan lagi mbeca, lagi ini, ya Allah sudah nganterin orang. Tak tanya setelah selesai, lemes, lemes, jalan enggak kuat, makan dia. Lemes beneran, bukan pura-pura lemes, Allah tahu jangan bohongin Allah deh, gitu aja. Kalau beneran, enggak apa-apa. Allah itu Maha Kasih mudah dalam beragama itu, tapi enggak boleh main-main, ya. Semoga Allah mengampuni semuanya, mudahkan segala urusan Allah. Alhamdulillah. Sahabat Al-Bajah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada Baginda Nabi Muhammad. Salwa ala Nabi Muhammad. Allahumma sholih alaih wa ala alih wa sahbam. Salwa ala Nabi Muhammad.